Pemirsa PT Aneka Tambang TBK menjadi salah satu produsen emas terbesar di Indonesia. Kedepan, perserawan menyiapkan berbagai strategi bisnis. Dan kita akan bahas ini lebih dalam bersama dengan Direktur Utama Antam, Ari Prabowo, Arya Teja. Terima kasih Pak Ari, sudah hadir di Corporate Action. Oke, kalau kita bicara soal Antam, pasti teringat pertama adalah soal emas. Akhir-akhir ini, kalau bisa dikatakan harga emas itu mengalami volatilitasnya itu atau naik turunnya itu bisa dikatakan sangatlah dinamis sekali. Nah, seperti apa sebenarnya Antam menyikapi hal ini? Oke, terima kasih. Kalau emas ini kan, kalau bicara volatilitasnya sendiri, tidak seperti komoditas lain. Lebih stable lah. Katakan di beberapa tahun terakhir ini biasanya bermainnya di harga level 1.300 dolar per troy on. Saat ini memang sudah menembus 1.500 dolar per troy on jika akan adanya trade war antara Cina dengan Amerika. Dan memang ini suatu opportunity yang diambil di Antam dengan naiknya harga ini sehingga peminat ini menjadi bertambah. Karena emas merupakan juga safe haven, kan? Merupakan bagian dari portfolio yang aman untuk berinvestasi. Jadi, kita telah menargetkan awalnya di tahun ini adalah sebenarnya 30 ton. Kemarin kita divisi menjadi 32 ton, tapi kami optimis mungkin kita bisa naikkan lagi menjadi 36 ton. Oke, karena kalau dilihat pergerakan harga emas akhir-akhir ini itu sebenarnya membawa keuntungan buat Antam. Atau bagaimana? Karena bisa tiba-tiba turun atau terkoreksi lumayan dalam, terus kemudian bisa tiba-tiba naik gitu. Betul, jadi gini, kalau bicara Antam sendiri sebenarnya produksi Antam sendiri tidak begitu besar, hanya 2 ton. Tapi yang remaining itu, itu lebih kepada kita lakukan semacam manufacturing lah. Kita trading, kita beli emas dari, let's say, dari Singapura Bullion, kemudian kita manufacture, kita bentuk dalam logam-logam emas yang petangga-petangga emas dari setengah gram sampai dengan 1 kilogram. Kemudian kita jual baik di domestik maupun ke ekspor. Sehingga dalam hari ini dengan volatilitas harga ini bisa kita kontrol. Karena kan, karena kita beli, kita jual dengan tetap menetapkan suatu margin. Dan kebetulan di Indonesia khususnya, Antam adalah merupakan price maker. Sehingga market akan mengikuti harga emas, Antam. Sehingga dalam hal trading ini, dalam kita meningkatkan manufacturing kita ini, ini relatif tidak terampot terganggu dengan volatilitas harga. Karena selalu ada margin yang kita put on top of modal kita. Dan jadi itu sudah harga, pasti bisa dikatakan seperti itu. Nah, tadi Anda sempat senggung soal bagaimana peningkatan produksi. Nah, sebenarnya kalau tadi juga ada, kita sempat lihat ada paket ataupun berita sebelum kita mulai diskusi ini. Ini juga soal dari mana saja Antam kemudian produksi emasnya. Ini juga tambang-tambang mana yang kemudian akan menjadi andalan. Kalau misalnya mau menaikkan sampai dengan 36 persen. Eh, sorry, 36 juta. Eh, 36 ton. Tadi saya sampaikan, tadi kalau dari rencana 36 ton itu, sebenarnya dari tambang Antam sendiri hanya 2 ton. Jadi produksi Antam. Karena memang kalau kita lihat tambang kita yang ada di Indonesia ini hanya 2 saat ini yang punya Antam sendiri. Ya, 100 persen Antam adalah satu di Pongkor ya. Di Pongkor yang dengan produksi sekitar 1,2-1,4 ton per tahun. Dan yang satunya adalah di Cibaluyung. Cibaluyung adalah di Banten yang produksinya sekitar 600 sampai 700 kilo saja dalam setahun. Sementara sisanya itu yang tadi saya bilang, kita membeli dari resource lain. Kemudian kita manufacture. Kita beli batangan, let's say yang 1 kilogram. Kemudian kita manufacture menjadi batangan-batangan emas dari setengah gram, 1 gram, 2 gram, dan sebagainya sampai 1 kilo. Oke. Nah, Antam sempat punya niat untuk mengakuisisi Nusa Halmahera. Nah, kemudian sampai dengan saat ini gimana kelanjutannya? Apakah jadi atau seperti apa? Oke, dalam hal Nusa Halmahera, Mineral Enheim itu yang ada di Halmahera itu memang Antam sudah saat ini mempunyai kepemilangan 25 persen. Dan sebagai perusahaan kontrak karya, pihak Newcrest itu mempunyai kewajiban untuk mendivest sahamnya paling tidak 26 persen. Sementara ini niat mereka adalah untuk keluar secara penuh 75 persen dari situ. Dan kalau kita melihat daripada cadangannya yang tersisa itu tidak lebih dari 300 ribu troy ons, atau boleh dikatakan mungkin dalam 2-3 tahun saja sudah berhenti. Sementara sebagai perusahaan tambang, kita mempunyai kewajiban untuk tetap mengendalikan, mengontrol masalah lingkungan sampai 30 tahun ke belakang. Sehingga untuk saat ini dalam kajian kami tidak belum layak, kecuali mungkin dalam transaksinya ini kita diberikan dengan harga yang sangat minimal sekali. Tapi kalau diindikasi daripada harga yang disampaikan, sepertinya kita tidak terlalu berminat. Oke, jadi itu-itu mana tidak kurang masuk? Tidak masuk. Tidak masuk seperti itu? Belum cengli gitu ya. Tapi kalau dikasih 1 dolar atau bahkan ditambahin untuk biaya contingency liability yang 30 tahun itu, ya mungkin ya kita berminat. Oke, nah satu lagi Pak Arya adalah saat ini yang juga mungkin, apa ya, tidak atau melekat dengan Antam akhir-akhir ini pemberitaan itu terkait dengan soal nikel, soal pemerintah yang kemudian mempercepat ban ekspor or nikel seperti itu. Nah ini seperti apa Antam melihatnya? Karena kan satu sisi juga kalau kita tahu bahwa bagaimana nasib-nasib kemudian penambang nikel di tanah air seperti itu, apakah ini kemudian akan menjadi jauh lebih kompetitif atau sebenarnya malah jadi semakin tertekan seperti itu? Oke, dari satu sisi mengenai percepatan ban or nikel itu kalau menurut Antam ya kami sebagai perusahaan negara tentu akan patuh dan mengikuti. Dan dampak terhadap Antam sendiri mungkin tidak terampau besar ya, walaupun kalau kita bicara secara tahunan dari penjualan or nikel itu bisa kita dapatkan revenue sekitar 2 triliun. Tapi dibandingkan dengan total revenue-nya Antam mungkin ini hanya sekitar 7 persen, jadi relatif tidak besar gitu ya. Tapi yang mungkin perlu menjadi perhatian adalah bahwa mengenai or nikel ini sendiri. Sementara ini saat ini karena ekspor or sendiri dibatasi hanya diberikan kepada penambang-penambang yang sudah mempunyai smelter atau yang sedang membangun smelter. Sehingga perbedaan diskrepensi antara harga domestik dengan internasional itu sangat berbeda. Sebagai contoh saat ini saja, kalau kita menjual dengan kadar 1,6 persen ke Cina, itu kita bisa menjual antara minimal 32 dolar per ton. Sementara patokan pemerintah harga mineralnya untuk harga nikel tersebut adalah sekitar 26 dolar. Ini gapnya cukup jauh? Artinya bagus kalau kita ekspor ya. Kita bisa menjual di atas yang harga patokan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun untuk barang yang sama, kalau kita menjual ke domestik yang kebetulan atau unfortunately saat ini baru ada pemain satu di Morowali, yaitu Cingsan dan satu lagi Virtue Dragon di Konawe, maka harga ini tertekan. Kita hanya bisa menjual mungkin tidak lebih dari 16 dolar. Jauh di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Jauh di bawah harga pemerintah. Dan juga kira-kira 50 persen dibanding kalau kita ekspor. Nah permasalahannya sekarang, jadi kelihatan bahwa penambang-penambang yang ada di Republik ini sangat tertekan. Oke, seperti apa tertekannya dan kira-kira seperti apa nanti kita akan bahas di sekolah berikutnya. Pak Ari, pemirsa kami akan segera kembali tetap di Corporate Action.